PT. Pelindo II menyebabkan kerugian negara yang signifikan. 5. Korupsi proyek pengadaan helikopter. Total kerugian, sekitar Rp738,9 miliar. Pelaku, Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway. Kronologi, terkait pengadaan helikopter Agusta Wesleyan yang merugikan keuangan negara. 6. Kasus korupsi proyek Hambalang. Total kerugian, sekitar Rp706 miliar. Pelaku, beberapa tokoh politik dan pemerintahan terlibat. Kronologi, kasus ini menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Implikasi dari kasus-kasus ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan proyek dan penegakan hukum di Indonesia, mulai dari proses pengadaan, pengelolaan, hingga pengawasan proyek-proyek tersebut. Kasus pertama, kronologi kasus IKTP elektronik kartu tanda penduduk, perencanaan dan lelang proyek IKTP. Pada tahun 2010, Kementerian,